Badan Pengembangan Riset Inovasi Universitas Sumatera Utara, BPRI USU telah menggelar pertemuan kerjasama dengan GAKES Lab, Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia di Ruang Senat Akademik Lantai 3 Gedung Biro Pusat Administrasi USU pada Rabu 22 Februari 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor 3 Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama USU, Prof. Dr. Popi Anjelisa Zaitun Hasibuan, SSI MSI Apotekar, Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Roy Himawan S. Farm Apotekar MKM, Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi, Bukhari ST MKS IPM, serta Sekjen GAKES Lab Indonesia, Dr. Randi H. Teguh MM. Wakil Rektor 3 USU Prof. Dr. Popi Anjelisa Zaitun Hasibuan, SSI MSI Apotekar dalam sambutannya berharap, dengan adanya kolaborasi antara USU dan GAKES Lab Indonesia dapat membantu para peneliti USU dalam mengembangkan ide dan berinovasi dalam menciptakan produk-produk alat kesehatan. Kepala Badan Pengembangan Riset Inovasi, Bukhari ST MKS IPM, mengungkapkan bahwa acara ini dilaksanakan sebagai wadah bagi para peneliti dari USU dalam mengembangkan teknopark di bidang alat kesehatan dan bekerjasama dengan Kemenkes serta GAKES Lab Indonesia. Kegiatan ini merupakan program lanjutan dari GAKES Lab yang telah membangun teknopark, yaitu Priga Teknopark, khusus klaster alat kesehatan pada beberapa waktu lalu. Untuk mencapai target tersebut, Bukhari ST MKS IPM menjelaskan kedepannya akan dilakukan mapping serta mengundang para investor dalam membahas kebutuhan dan resource investor dengan maksud untuk mengadakan kolaborasi, sehingga setiap fakultas harus berjalan kebersamaan dalam lingkup bantuan dari Kemenkes dan GAKES Lab. Harapan kami tentu dari Priga, dari Badan Pengembangan Riset Inovasi ini adalah munculnya alat-alat kesehatan baru di Indonesia yang produksi hasil inovasi dari dosen-dosen USU. Nah nanti akan kita pamerkan di acara Hari Kesehatan Nasional biasa di Jakarta. Senada dengan hal tersebut, Direktur Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia Roy Himawan S. Farm Poteker MKM menyampaikan bahwa komunikasi dan kesepahaman harus berdampingan untuk mencapai kolaborasi yang mengarah pada kepentingan nasional dengan dorongan Kemenkes agar program ini sejalan dengan transformasi kesehatan. Ada pun harapan dari pertemuan kerjasama BPRI USU dan GAKES Lab Indonesia dengan munculnya alat-alat kesehatan yang baru dan juga hasil inovasi dari para peneliti USU sehingga nantinya akan diadakan kerjasama dengan anggota perusahaan GAKES Lab agar dapat dikomersialkan kepada masyarakat. Nah kami akan berperan sebagai orang tua mungkin ya Pak Bu Ori supaya nanti para peneliti dengan pengusaha atau industrian orang kami kami bantu untuk menyelaraskan beberapa hal yang misalnya kurang pas gitu ya. Tadi Pak Di sudah sampaikan waktunya untuk berkomunikasi dan melanjutkan menjadi sebuah aksi. Tentu kami berharap dari acara ini akan banyak ada penelitian dari USU yang terhililisasi ke industri sejalan dengan transformasi kesehatan sehingga semakin mudah didapat oleh masyarakat dan memperkuat kesehatan kesempatan. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Fahia Mutia, Jeltri Aktifani, Reiner Sebayang, Maria Elena, Safran Alfarizi dan Muhammad Farhan melaporkan untuk USU TV. Terima kasih telah menonton!